Intro Kehadiran Fania Atabina tak hanya mengisi kekosongan hati Fena Melinda. Lebih dari itu balita cantik ini pun mampu mengembalikan senyum bahagia Fena. Ya, lama tanpa pendamping hidup Fena Melinda sempat dibekap kesepian yang mendalam. Namun siapa sangka hadirnya Fania Atabina justru mengubah hidup Fena. Hal ini yang membuat banyak orang menyebut Fania adalah bayi ajaib. Lantas seperti apa sosok bayi ajaib ini? Berikut 5 bukti tentang Fania yang berhasil dirangkum Cumi Tavi. Intro Sudah seratan takdir kalau bayi yang diterlantarkan orang tuanya di masjid kawasan Ciputat beberapa waktu lalu itu kini dihasil Fena Melinda. Meski baru genap setahun usianya, perkembangan Fania luar biasa cepat. Bahkan Fania sudah bisa merespon obrolan dari siapa saja yang mengajaknya bicara. Tak hanya itu Fena pun menilai kecerdasan dan daya tangkap balita cantik ini luar biasa cepat. Hmm gimana guys, beruntung banget kan Fena? Intro Mendapat kasih sayang yang tulus dari Fena Melinda, Fania Atabina juga menjadi pusat perhatian dari kakaknya, Feral dan Atala. Balita cantik ini pun kian terkenal dan memiliki banyak fans sejak Fena membuat akun sosial medianya. Tak hanya itu si cantik Fania ini pun ternyata memiliki fanbase di Indonesia dan mancanegara hingga Kanada. Melihat Fania yang kian terkenal, Fena pun nampak bahagia. Melihat kecerdasan dan potensi yang besar dari Fania Atabina, Fena Melinda pun sudah merencanakan masa depan yang cerah bagi putri kecilnya itu. Tak tanggung-tanggung, Fena Melinda berencana menyekolahkan Fania di sekolah kedokteran. Bahkan tidak menutup kemungkinan paras cantik dari Fania ini membuat Fena berencana juga mengikut sertakannya dalam kontes putri Indonesia. Wow gimana guys, luar biasa bukan? Doakan ya guys, semoga cita-cita Fena terwujud. Memiliki banyak penggemar, otomatis Fania Atabina memiliki peluang untuk menjadi seorang artis. Bahkan Fena tidak menampik kalau Fania sering dibanjiri tawaran kerjaan di dunia hiburan. Walaupun begitu, Fena tidak mau terburu-buru lantaran usia Fania yang masih sangat belia. Memang Fena belum mengizinkan Fania muncul di acara TV. Namun siapa sangka bakat Fania sudah muncul. Fena pun tak menampik kalau Fania termasuk balita yang fotogenik. Gimana guys, semoga Fania bisa tumuh menjadi anak yang berbakti ya? Tunggu video menarik lainnya di Cumit Taufi episode berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tidak pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton